Selamat pagi Tribuners, jadi ini sosial naratusan masyarakat saat mendatangi Mahpulis Pembekasan Jadi mereka saat ini sudah akan pulang, baru saja mereka selesai melapor ke Mahpulis Pembekasan menemani kuasa hukumnya Jadi mereka saat ini sudah akan beranjak pulang ke Mahpulis Pembekasan Jadi mereka datang ke sini ini ingin menentu dan minta keadilan kepada pihak Mahpulis Pembekasan Terkait saudara Kata Rusman yang merupakan korban pemukulan di Dusun Mayang pada 9 Oktober 2019 lalu Jadi ini pihak dari keluarga korban, mereka mendatangi Perpampulis Pembekasan untuk meminta keadilan kepada pihak Perpampulis Pembekasan Karena mereka menemukan satu kejanggalan Karena bagi mereka Kata Rusman merupakan korban, korban pengoroyokan bukan pelaku Ini berdasarkan informasi yang sudah Tribun Madura Gali baru saja Itu nampak masih kosa hukum berada di depan kantor Perpampulis Pembekasan Sedang bicara dengan pihak kepolisian Perpampulis Pembekasan ini Dan beberapa masyarakat masih nampak berdiam di Mahpulis Pembekasan Dan sebagian juga sudah ada keluar Sudah ada keluar dan sudah pulang Jadi mereka baru saja datang dari Perpampulis Pembekasan Ini dari sebagian mereka juga masih tanpa ada di luar Laporan Masyarakat masih berkumpul di depan Pembekasan Jadi mereka baru saja ikut keluarganya untuk lapor ke pihak Perpampulis Pembekasan Sebagian pihak personel kepolisian Perpampulis Pembekasan juga ikut berjaga-jaga Ini masih dari usaha hukum Masyarakat masih tanpa di ruang humas Perpampulis Pembekasan Dan juga disuksikan oleh Perpampulis Pembekasan Ini sebagian warga masih di sini Mungkin ini dari pihak warga ya Warga korban Nah ini kosa hukumnya baru akan keluar pergi Ini sebagian dari besar kan Oke Oke